Pemirsa PT Plaza Indonesia Realty TBK atau PLIN akan membagikan dividen interim tahun buku 2023 senilai Rp77 per saham dan PLIN memastikan terkait aksi korporasi ini tidak ada dampak apapun terhadap kegiatan operasional atau kelangsungan usaha perseroan. Dikutip dari keterbukaan informasi BI PT Plaza Indonesia Realty TBK atau PLIN akan membagikan dividen interim tahun buku 2023 sebesar Rp272,25 miliar. Atau Rp77 per saham. Sebagai catatan, lapang bersih perseroan di semester 1 2023 sebesar Rp274,10 miliar. Naik 66,83 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya di Rp174,77 miliar. Direktur PT Plaza Indonesia Realty TBK atau PLIN, Evi Tirta Sudira, menjelaskan bagian dividen berdasarkan keputusan direksi perseroan yang disetujui oleh Dewan Komisaris pada 18 September 2023. Manajemen memastikan aksi korporasi ini tidak ada dampak apapun terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha perseroan. Ada pun jangka bagian dividen atau kum dividen di pasar reguler dan negosiasi 27 September 2023. Ex-dividen pasar reguler dan negosiasi 29 September. Lalu kum dividen pasar tunai 2 Oktober dan ex-dividen pasar tunai di 3 Oktober. Recording date 2 Oktober sedangkan pembayaran dividen di 10 Oktober 2023. Dari berbagai sumber untuk ADX Channel. Jangan lupauti ter data ketika nanti NORMIK 이 selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupaarde terkini dengan masalah 2 Oktober 2021. Jangan lupa tampil di kon Toy曝게 ini ikлуч secara di video ini ditirukan. Jangan lupaounge di video ini di 살� equilib권 episode terkini denganстו. Terima kasih.